Pemirsa Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu di Kabupaten Bandung Barat pada libur Natal dan Tahun Baru kembali ramai dikunjungi wisatawan domestik ataupun mancanegara. Pihak mengelola TWA mengklaim kunjungan wisatawan untuk tahun ini mengalami penurunan 20% jika dibandingkan dengan tahun 2018, salah satu penyebabnya akibat erupsi yang sempat terjadi beberapa bulan lalu. Pemirsa Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Parahu menjadi salah satu destinasi wisata di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang banyak diburu wisatawan. Panorama alam yang masih alami serta udara yang sejuk membuat tempat ini jadi primadona bagi para wisatawan. Kawah Ratu merupakan salah satu kawasan yang paling banyak dikunjungi. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen libur Natal dengan bersuah foto di lokasi tersebut. Kita juga baru pertama kali kesini sih. Disini tuh cuacanya selain cuacanya yang enak, pemandangannya tuh juga enak banget. Pada gitu pas tadi terin-terin ujan tuh jadi kayak cocok banget buat foto-foto gitu sih. Kawahnya juga bagus banget disini pokoknya bagus banget. Pengelola TWA Gunung Tangkuban Parahu Putra Kaban mengatakan jumlah kunjungan wisatawan untuk tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 20% jika dibandingkan tahun 2018. Salah satu faktor penyebabnya yakni erupsi yang sempat terjadi beberapa bulan lalu. Ada erupsi, ini sangat berdampak. Katakanlah misalnya kalau 2.500 satu hari, kali tiga bulan ada berapa? 75.000. Itu aja. Itu maka saya katakan tadi bahwa hari libur kemarin tahun 2018 dan sekarang berbeda. Sehingga pengunjung kita ada menurun sekitar 20%. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, selain menambah personil untuk kenyamanan pengunjung, pihak pengelola pun telah menambah wahana baru yakni sarana bermain bagi anak-anak.